Halo Mario Poster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo Pada video kali ini kita akan bahas mengenai Loki seri kedua episode ketiga Yang akhirnya kita menemukan sosok varian Hihuri Men Siapa kan dia? Langsung aja kita bahas semuanya di video ini Sampai itu terus, oke? Nah, sedikit peringatan, sebelum kita akan mulai Kita harus kasih spoiler alert lebih dahulu buat kalian Akhirnya kalian yang belum menonton, bisa menonton lebih dahulu episode-nya Habis itu, kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown tentang permasalahan dari kita, oke? Link videonya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya Dan juga share video di teman-teman kalian Maka gue akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian So Mario Poster, let's breakdown this video Kisah awal dimulai ketika Ravora Resler telah meninggalkan markas TVA Sesuai arahan dari Miss Minis yang telah mengatakannya Menuju ke Chicago pada tahun 1868 Yang dimana dia dimindah oleh Miss Minis untuk mengatakan sebuah buku panduan TVA Yang sebelumnya telah dibuat oleh Ouroboros ke tempat Vita Timely Yang saat itu masih kecilan dimana dia tengah girang membuat sebuah penemuan sainsnya Nah, Ravora pun menanyakan apa alasannya Lalu Miss Minis menjelaskan kalau itu adalah misi utama He Who Remains Dan dia tahu bahwa kematiannya sudah hampir tiba Jadi dia meniripkan misi ini kepada Miss Minis dan Ravora untuk menelamatkan versi variannya Yang berpotensi seperti dirinya untuk menelamatkan TVA Akhirnya Ravora menjalankan misinya Dan dia pergi ke tahun 1893 untuk melihat bagaimana perkembangan fitur Timely Setelah dia menempatkan buku panduan TVA yang tengah ia berikan Setelah itu kita kembali ke markas TVA Nah, ternyata mesin temporal loom tidak bisa diperbaiki dengan baik Dan akhirnya Logi dan Mobius memutuskan untuk mencari keberadaan Miss Minis Karena hanya Miss Minis yang punya akses untuk memperbaiki time loom Tambah terkena risiko terkena metal waktu yang berbahaya Sama seperti yang pernah dialami oleh Mobius di episode pertama kemarin Nah, dengan mereka menemukan Miss Minis Maka mereka juga bisa menemukan Ravora Rensler Karena mereka berdua sudah menjadi peronan besar bagi TVA Karena dianggap perkhianat Akhirnya, berdasarkan lokasi yang ditemukan oleh Casey Bahwa Miss Minis dan Ravora berada di tahun 1893 Tepatnya di kota Chicago Nah, mereka pun tiba dengan setelah JAS Al-Abar 19 Dan mereka menemukan ada sebuah karnaval besar Yang diadiri oleh semua orang-orang di sana Untuk meraihkan pesta yang meriah Sampai akhirnya, Mobius mendengar ada suara penjelor koran Mengenai teror hantu jam Dan ketika dia melihatnya Ternyata benar bahwa itu adalah wujud Miss Minis Dalam kemudian, kita bisa melihat ada sosok tiga patung Yang ditemukan oleh Logi dan Mobius Yaitu mereka ini adalah ketiga patung Dewa Nordic Yaitu adalah Baldur the Brave Alden of Alder Dan juga Thor Odin San Masalahnya adalah, kok gak ada Logi disitu? Hmm, nanti kita bahas semuanya di sesi breakdown Oke Kemudian Logi menemukan ada sebuah papan iklan Bertuliskan Feature Timely Astounding Temporal Marvels Dan mereka langsung notis dengan kata temporal Sama seperti dengan mesin temporal loop Yang serusak dalam markas TVA Maka tadi itu, mereka datang ke acara itu Dan mengadiri acara presentasi ilmiah Yang diadakan oleh sosok Feature Timely ini Lalu keluarlah Feature Timely ini di depan mereka semua Dan itu membuat Logi takut melihatnya Karena dia sudah diperingatkan oleh Huey Man sebelumnya Bahwa dia akan bertemu salah satu variannya yang menakutkan Dan akan mengancam keselamatan seluruh timeline dan juga multiverse Marvel Nah, ketika Feature Timely sudah melakukan presentasinya Dia pun menjelaskan bahwa mesin ini bernama temporal loop Tapi mesin tersebut masih bersifat prototype Artinya masih versi percobaan saja Nah, akhirnya ketika dia mempresentasikannya Banyak orang-orang yang mendengarkan itu terbuka Dan berani membayar mahal dengan alat temporal loop miliknya Nah, ketika Feature akan mengiakannya Mereka semua kecewa Karena mereka tidak memperhatikan bahwa mesin itu Masih belum jadi sempurna Atau mesin itu masih bersifat prototype saja Lalu setelah itu Feature dikejar oleh mereka Dan upaya itu berhasil didikan oleh Sylvie Yang ternyata dia Dari tadi Sudah membunuh Feature Timely sejak awal Dan berniat untuk membunuhnya Karena dia percaya Jika Feature akan diselamakan oleh TVA Maka dia akan menjadi buronan kembali Sama seperti kejadian yang sudah dia alami Hingga itu membuatnya menjadi trauma Kemudian Loki yang melindungi Feature Timely ini Memegaskan bahwa hanya dia yang bisa menyelamatkan TVA Dan memperbaiki Time Loom yang ada di markas mereka Karena jika tidak Markas seluruh Timely dan Multiverse akan hancur Termasuk juga dengan Branch Timely Yang dimiliki oleh Sylvie sekarang Dimana dia sudah hidup tenang sebelumnya Seperti di episode 1 dan juga episode kedua kemarin Tetapi karena Sylvie masih berusaha untuk membunuhnya Akhirnya Raphona Riesler mengamalkan Feature Timely Dengan cara menyuruh Miss Minutes Untuk membuarkan masa Dan mengatakannya ke salah satu tempat Persembunyian Feature Kemudian Raphona dan Miss Minutes Menjelaskan apa alasannya Untuk bertemu dengan Feature Timely ini Dan itu semuanya Ada kaitan dengan buku panduan TVA Yang diterima oleh Feature Timely Pada saat dia masih kecil dulu Lalu Feature Timely Menyadari bahwa apa yang terlaku oleh Raphona ini Hanyalah untuk mengambil semua peralatan canggihnya Dan ia membuang Raphona ke tengah laut Dengan sebuah skocci di atasnya Karena dia menganggap bahwa Raphona ini Hanya memanfaatkan Feature Timely saja Karena dia sudah tahu bagaimana Jika bakal orang-orang yang ingin memanfaatkan dirinya Seperti itu ya Nah setelah itu Feature Timely Menerima usul dari Miss Minutes Agar supaya dia bisa membawanya ke TVA Untuk memperbaiki mesin timelomb Agar timeline tidak hancur Namun Miss Minutes Mencegah kembali Dan menjelaskan bahwa dia Terlalu variannya yaitu Hugh Remains Telah menjadi dekat sekali Bahkan sampai dia Tidak bisa terima Bahwa dia Tidak diciptakan tubuh manusia Oleh Hugh Remains Karena hal itu Sangat bertentangan bagi dia Lalu dia Menesak Feature Timely Untuk menciptakan Sebuah tubuh manusia Untuk Miss Minutes Agar dia Bisa menjalin hubungan Orang Mansa Dengan Feature Timely Ketika dia sudah menjadi Penguasa TVA kembali Nah karena Feature Timely Sudah ngeh Dengan maksud Dari Miss Minutes ini Akhirnya dia Menonaktifkan Miss Minutes Dan dianggapnya Sebagai mesin yang berbahaya Nah tiba-tiba Raphona Ressler pun datang Dengan tampang Yang sangat kecewa Akhirnya dia Menesaknya Dengan bawa sebuah sesuatu alat ciptaan Feature Timely Yang sudah bisa Melakukan prun Kepada sesuatu benda Yaitu Tokat prun Fancy Beta Dimana tokat ini Tampang sangat besar Dan jauh berbeda Dari tokat prun Yang sangat kecil Yang dimana tokat ini Itu selalu dibawa Oleh para pasukan TVA Untuk beriset Satu timeline Yang bercabang Ternyata disini Terungkap bahwa Tujuan Raphona Sebenarnya Adalah mengambil Ali TVA Dengan kekuasaannya sendiri Karena dia ingin menjadi Seperti He who remains Yang bisa mengendalikan Waktu dan sejarah Dan ia Hanya ingin menggunakan Feature Timely Untuk mengambil Kecerdasannya Lalu jika dia Sudah tidak diperlukan Maka dia Akan dikhianati Tetapi Tiba-tiba Sylvie Mengacaukan semuanya Dan berusaha Untuk membunuh Si Feature Timely Ini sebagai varian Dari he who remains Namun Karena dia Sudah tidak diperlukan Dan dia Tiba-tiba Akhirnya Dia menyerahkan Semua itu Kepala Loki Untuk membawanya Ke markas TVA Agar supaya Si Feature Timely Ini bisa memperbaiki Time Loom Yang sedang rusak Namun Raphona Yang masih belum Selesai urusannya Akhirnya Dia ditahan Oleh si Sylvie Dan membawanya Menuju Ke Citadel End of Time Dimana dia Menemukan markas He who remains Yang sudah hancur Akibat timeline Bercabang Yang telah makin kacau Dan dia menemukan Jelasan he who remains Yang masih dalam posisi Yang sama Ketika dia Dibunuh oleh Sylvie Dalam Loki Sisi pertama Episode ke-6 Lalu Miss Means pun mengungkapkan Bahwa dia tahu Semua rahasia Dari Raphona Ristler Tetapi jika dia Mengatakan sebenarnya Raphona ini Akan sangat kecewa Hmm Rahasia apa itu Well Itu akan terungkap Dalam episode selanjutnya Oke Tadi itu adalah Alur plot Logisi kedua Episode ketiga Yang menjadi titik inti Dari alasan Raphona Slayer Yang mencurigakan Semenjak dia pergi Meninggalkan Markas TVA Dan upaya dia Untuk Memanfaatkan Feature Timeless Sebagai varian Tadi Huey Remains Untuk membuat dia Menjadi penguasa Bagi TVA Di masa depan Nah sekarang Waktunya kita Akan memulai Berteori Taman breakdown Detail apa aja Yang ditemukan Dalam Logisi kedua Episode ketiga ini Diawali Dengan feature Timeless Sebagai varian Tadi Huey Remains Mantan Tadi pencipta TVA Yang digada-gada Akan menjadi titik kunci Untuk logisi kedua Ini Dan kemunculannya Sudah kita lihat Pertama kali Dalam post-kredisi kedua The Endman At The Was Quantum Mania Dalam komik Feature Timeless Pertama kali muncul Dalam Avengers Forever Is Nomor 9 Yang dirilis Pertama tahun 1999 Ternyata Dia bukanlah varian Dari Kang The Conqueror Melainkan dia Adalah Kang Itu sendiri Yang sudah melakukan Penyamaran Saat dia berusaha Untuk menguasai Abad ke-20 Tepatnya Pertama tahun 1901 Yang kemudian Dia membangun Sebuah kota Timeless Di Wisconsin Amerika Serikat Beda halnya Dengan versi MCU Ternyata Tepatnya Berada di Chicago Yang tahunnya juga Berada di tahun 1893 Ketika pertama kali Si Vita Timeless Debut di MCU Yang dimana dia Itu adalah Murni Varian dari Hugh Remains Yang sudah debut Pertama kali Di series Loki Dimana keperibadian Mereka ini Sangat berbeda Tapi Kecerdasan mereka Ini Masih sama Dalam hal Waktu Dan juga Multiverse Nah Dengan Kang Yang menyamar Sebagai Vita Timeless Dia menjadi Balik kota Wisconsin Dengan tujuan Untuk membangun Sebuah Banyak banget Tempat bisnis Dan juga Pabrik Termasuk Dengan perusahaan Utamanya Yang bernama Timeless Nah hal Inilah Pada akhirnya Menarik Banyak banget Perhatian publik Yang mulai Berbodong-bodong Tinggal di Kotanya Nah karena Vita Timeless Ini Adalah Penjelajah Timeless Marvel Yang dia Tidak terikat Dengan ruang Dan waktu Tentunya Dia juga Tidak menua Seperti pada Warga Sipil Yang tinggal Di kota Timeless Sehingga Untuk menyembunyikan Identitas aslinya Dari orang awam Dia akhirnya Menceritakan Sebuah Banyak Identitas Yang hidup Pada jamannya Masing-masing Setelah Vita Timeless Dipercaya Meninggal dunia Dia kemudian Kembali Sebagai Anaknya Yang bernama Vita Timeless Junior Sekitaran Pada tahun 1930an Dan juga Sebagai Vita Timeless Tiga Pada tahun 1980 Dengan mengaku Sebagai cucu Dari Vita Timeless Junior Nah karena Keberhasilannya Dalam berbohon Dengan manusia Sekaligus Seperti Janya Yang dikenal Sebagai wali kota Dan juga Penemu Yang sangat Jenius Akhirnya Vita Timeless Dikenal sebagai Orang yang Baik oleh warganya Bahkan oleh Pada fans Marvel Yang udah Baca Komiknya Tapi Jangan Salah Pada kenyataannya Dia masih tetap Sebagai seorang Kang The Conqueror Yang Diam-diam Masih sering Melakukan Penaklukan Di timeline Saat Jauh dari Kota Timeless Biasanya Posisi Victor ini Sebagai wali kota Sementara Yang akan digantikan Oleh robot Ciptaannya Yang menyerupai Dirinya Nah Pada titik inilah Dia kembali ke markasnya Yang berada di Libu Yaitu di Chronopolis Untuk menjadi Villain yang paling Mengerikan Dalam sejarah Marvel Nah sedangkan Pada scene kedua Loki ini Ketika Vita Timeless Pertama kali Diperlihatkan Sepertinya Kita sebagai penonton Akan dibuat Seolah-olah Victor ini Adalah orang yang Lugu Dan berjiwa hati Nurani Untuk Melamatkan manusia Dengan mesin Tepralum Versi beta Yang ia Ciptakan Namun Nanti Kemungkinan Di episode Yang akan datang Tujuan Sebenarnya Akan Dijelaskan Nah Gue ada Teori yang Sangat menarik Buat kita bahas Jangan-jangan Ini adalah Kang The Conqueror Yang menyamat Seperti pada Materi aslinya Karena apa Kita tahu bahwa Dari awal episode ini Victor Timeless Ini digabarkan Sebagai Ada maslunya Dimana dia Sudah menemukan Buku pantu TV Yang berisikan Semua informasi Terkait dengan Konsep waktu Yang berjalan Hingga sampai Ilmu soal ruang Terwaktu Yang sudah diluluskan Oleh Ouroboros Namun Sebelum dia Presentasi Victor Timeless Asli ini Akhirnya dibunuh Oleh Kang The Conqueror Yang sudah selamat Terik isiden Di Quantum Realm Dan menyamat Sebagai Feature Timely Agak supaya Dia bisa Melakukan Timely itu Dan mencari Cara Bagaimana Dia bisa Keluar Dari Peradaban Di Abad Ke 19 Ini Karena Seperti kita Tau Seluruh Aksi jalan Keluar Melik Kang Di Quantum Realm Sudah Dianjurkan Kemudian Dikusi Terbangnya Hingga Sampai Mesin Multiversal Engine Core Masih Ada Di Quantum Realm Dalam posisi Sudah Hancur Well Lagi-lagi Ini hanya Sekitar Terliar Aja Kalau Gue Sambungkan Dengan Fasik Comic Marvel Jadi Jangan Jangan Terus Nah Next Ada Ketika Loki Termobius Terus Sampai Ke Chicago 1993 Dan Di Samping Kiri Ada Sebuah Pintu Kayu Yang Di Atasnya Ada Tulisan 157 Yang Dimana Ini Akan Membuat Kita Kepada Comic Strange Tales Dr. Tales Is Nomor 197 Yang Denilis Peraturan 1983 Yang Sudah Menjadi Debut Bagi Living Tribunal Yang Menjadi Sosok Terkuat Dalam Sejarah Marvel Yang Berkaitan Dengan Timeline Dan Juga Multiverse Karena Kepalanya Sudah Kita Lihat Dalam Loki Sing Episode 5 Di Dimensi The Void Lalu Kepalanya Kita Lihat Dalam Film Thor Strange In The Multiverse Of Mantles Ketika Thor Strange Terlempar Bersama Dengan America Chavez Sampai Dari Serangan Dari Scarlet Witch Di Kamar Touch Dan Juga Pertama Kanya Sudah Ada Di Thor Love And Thunder Dimensi Foster Menjadi Leditor Tempat Yang Mengambil Kuat Petir Untuk Mengertikan Aksi Gone The God Butcher Lalu Kita Beralih Ke Timeline 1993 Dimensi Sama Dengan Acara World Columbia Explosion Chicago 1993 Untuk Merayakan 400 Tahun Setelah Kembalinya Christopher Columbus Kemudian Ketika Video Timeline Menjelaskan Bagaimana Mesin Timelope Ini Bekerja Dia Memerikan Dirinya Dengan Karya Thomas Alpha Edison Yang Singgung Dengan Karya Bola Lampu Legend Yang Dimana Dia Merupakan Pencipta Bola Lampu Pertama Yang Sebuah Menjelaskan Sejarah Amerika Di Abad Ke 19 Setelah Itu Ketika Mobius Terlogi Membaca Sebuah Koran Lokal Yang Menekam Penampakan Miss Minis Yang Dikenal Sebagai Hantu Jam Kita Bisa Melihat Di Sebelah Ada Sosok Raphona Riesler Karena Kostumnya Juga Sama Ketika Raphona Hadir Di Acara Presentasi Feature Timely Nah Selanjutnya Kita Keadegan Timan Loki Termobius Menghadiri Sebuah Patung Mitologi Nordic Yang Dimana Disana Ada Tiga Patung Yaitu Ada Thor Odin Sun Yaitu Odin Old Father Dan Yang Pali Kiri Baldur Brave Oke Kita Bleh Semuanya Satu Persatu Oke Kita Mulai Dari Style Odin Old Father Dimana Misalnya Tamak Mirip Dengan Yang Pernah Diperankan Oleh Anthony Daniels Ketika Dia Memberankan Odin Old Father Pertama Kali Di Film Thor Pertama Di Tahun 2011 Dengan Eyepatch Yang Masih Ada Di Mata Kirinya Setelah Itu Ada Thor Yang Dimana Perawakannya Dan Tambangnya Sama Persis Yang Perawakannya Oleh Chris Hemsworth Untuk Tarik Kalinya Dalam Film Thor Love And Thunder Kalian Situ Desainnya Thor Dengan Rambut Panjang Dan Untuk Desain Rambut Panjang Ini Udah Kita Lihat Dalam Film Thor Love And Thunder Kemarin Sedangkan Untuk Baldur The Brave Sebenarnya Dia Menjadi Sosok Yang Dirumorkan Dalam Film Terstress In The Multiverse Of Madness Dimana Dia Akan Menempatkan Sosok Kudisi Kosong Dalam Kelompok Illuminati Dari Earth 838 Yang Dimana Rumornya Dia Akan Diberankan Oleh Daniel Craig Yang Udah Pernah Memerankan Karakter James Bone Di Berbagai Macam Film Nah Buat Yang Belum Tau Sebenarnya Baldur The Brave Pertama Kali Muncul Dalam Comic Journey Into The Mystery Is No. 85 Yang Dirilis Pada Tahun 1962 Yang Berupakan Anak Odin Sekaligus Saudara Tertua Dari Thor Dan Juga Loki Dia Juga Adalah Asgardian Yang Terkenal Sebagai Alisi Thor Yang Dimana Telemisinya Dia Juga Pernah Melawan Berbagai Mencana Villain Seperti Contoh Dia Pernah Melawan Raksasa Listrik Skek Hingga Sampai Dia Pernah Melawan Iblis Api Surtul Yang Pernamakannya Udah Kita Lihat Dalam Film Thor Pergi Mencari Odin Yang Telah Lama Menghilang Yang Dimana Plot Utama Ini Pernah Akan Digunakan Oleh Taika Waliti Dalam Film Thor Ragnarok Namun Plot Diubah Terkenal Pertama Odin Yang Digunakan Itu Adalah Hela Bukan Baldur The Brave Seperti Itu Baldur The Brave Juga Memiliki Sebuah Julukan Sebagai God Of Light Atau Dewa Cahaya Yang Dimana Energi Cahaya Yang Begitu Mengilaukan Nah Senjata Utama Dari Baldur Brave Itu Adalah Shriden Yaitu Sosot Pedang Dewa Legendaris Yang Diakui Oleh Asgard Di Sejarah Komiknya Nah Kemungkinan Kalau Baldur Brave Sudah Muncul Dalam Loki Seri Ini Bisa Jadi Ada Kemungkinan Kalau Baldur Brave Kemungkinan Dia akan Muncul Di MCU Mungkin Di Thor 5 Soalnya Sosot Baldur Brave Ini Kemungkinan Dia akan Menjadi Aliansi Bagi Thor Dan Loki Fatsy Valiant Ini Mungkin Ini Masih Teori Mengingat Yang Kita Tahu Di MCU Anak Anak Dari Odin Of Valiant Cuma Tiga Hela Thor Dan Loki Tidak Pernah Menyebutkan Adanya Baldur Brave Dalam Fatsy MCU Ini Seperti Itu Kalau Misalkan Itu Kejadian Kemungkinan Debut Mungkin Akan Ada Di Thor 5 Nanti Atau Mungkin Yang Berkaitan Dengan Mitologi Nordic Di Mas Depan MCU Menatang Seperti Itu Setelah Itu Kita Bersama Melihat Ketika Feature Timely Menjelaskan Semua Hasil Karyanya Kepada Ravonna Race Lair Di Atas Kapal Pada Malam Harinya Nah Disitu Kita Bersama Melihat Ada Alat Yang Digabarkan Oleh Feature Timely Terlihat Sama Dengan Mesin Time Spare Itu Sebuah Alat Kunci Untuk Menghidupkan Kembali Kursi Teleport Kang The Conqueror Ketika Kang Terjebak Dalam Dimensi Quantum Realm Yang Diselamatkan Oleh Gene Van Dine Dan Kemungkinan Dalam Episode Keempat Logis Nanti Kita Akan Bisa Melihat Masa Lalu Ravonna Rensler Yang Berhubungan Dengan He W Remains Nantinya Atau Mungkin Kang Conner Asli Mis Minis Udah Akan Mereveal Bagaimana Kehidupan Ravonna Rensler Sebelum Dia Menjadi Judge Bagi TVA Oke Itu Cuma Mengenai Breakthrough Detail Logis Kedua Episode Ketiga Nah Sekarang Giliran Kalian Kalau Kalian Menemukan Detail Lain Atau Menemukan Teori Keras Diri Mengenai Logis Kedua Episode Ketiga Ini Tulis Aja Di Kolom Komentar Di Bawah Dan Kita Like Comment Dan Subscribe Untuk Untuk Gua Video Mendidik Mengiburkan Semua Karena Gua Jadi Sebisa Mungkin Gua Buat Video Seperti Lagi Untuk Kalian Dan Jangan Lupa Follow Semua Social Media Kita Instagram Twitter TikTok Spotify Kita Link Untuk Kersyapkan Di Deskripsi Di Bawah Karena Disitu Kita Update Konten Terbaru Buat Kalian Dan Kalau Kalian Ingin Join Bersebab Kita Di Grup Komunitas Langsung Aja Join The Grup Kita Namanya Mario Push Link Untuk Kersyapkan Di Deskripsi Di Bawah Dan Juga Tiap Sampai Kalian Yang Berkabung Ke Membership Community Nama Aku Mario Dan Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Adios Semuanya Juga